selamat datang kembali di channel berbagi cara wahai para kaum culikiawan yang buniman dan dermawan pada kesempatan kali ini Mimin akan kembali menceritakan film dari negeri Sakura ya film ini berkisah tentang seorang pria penulis novel yang hidupnya selalu ditekan oleh pekerjaan dan ayahnya yang selalu meminta keturunan cucu kepadanya akibat dari semua tekanan yang dialami pria ini malah mengampiaskan dengan cara mengudut hingga mengakibatkan nasib tak asya mengampiri hidupnya nah apakah yang akan terjadi dengan nasib pria tersebut yuk guys kita ube-ube alur ceritanya di awal scenes kita akan diperlihatkan dengan seorang pria yang sedang sibuk menelpon manajernya dan sedang membahas tentang pekerjaannya pria berambut compang camping ini kita sebut saja bernama Ceking halo mas Ceking diceritakan ia adalah seorang pria yang berprofesi sebagai penulis novel diketahui ia sudah menjalani hubungan berkeluarga selama 3 tahun dan mempersunting seorang gadis imut-imut dan lucu gadis itu bernama Amy hari itu diceritakan kalau si Ceking sangat tertekan dengan pekerjaannya karena waktu yang diberikan untuk menyelesaikan novelnya yang hanya tinggal 4 hari lagi tak sampai disitu ia juga memiliki beban pikiran karena ayahnya yang bernama Sukanda selalu bawel meminta agar segera memberikannya seorang cucu atau bisa disebut sebagai garis keturunan si Ceking kepalanya yang sudah berasap karena pusing ia pun langsung mengambil rokok dan korek lalu ia pun beranjak keluar untuk mencari angin segar kemudian saat si Ceking sok-sokan acting pusing yang sedikit berlebihan sang ayah yang kebelet pengen dikasih cucu itu ia pun meminta kepada Mbak Amy menantunya agar segera bergegas untuk minta dibuahi dengan Mas Ceking agar segera memberinya seorang cucu pada malam harinya saat kuda-kudaan liar perdana dilaksanakan Sukanda yang kebetulan lewat di lorong rumah itu ia pun tak sengaja mendengar percakapan Ceking anaknya dan Mbak Amy menantunya kalau malam itu si Ceking yang sedang tidak bertenaga untuk membobol gawang istrinya aduh kasihan kamu Mas keesokan pagi harinya Mbak Amy melihat suaminya yang depresi karena novel yang digarapnya belum juga selesai Mbak Amy pun hanya bisa menawarkan secangkir teh agar si Ceking bisa lebih tenang dan mendapatkan sebuah inspirasi si Ceking dengan ramut yang terlalu mengganggu konsentrasinya berniat ingin meredakan pusingnya dengan bergegas keluar untuk ngudut nah dari sinilah pokok permasalahan dimulai Sukada lalu bertanya kepada Mbak Amy apakah dengan keadaan Ceking selalu pusing dengan pekerjaannya bisa membuat Mbak Amy hidup bahagia akan tetapi Mbak Amy pun hanya bisa terdiam dan tersenyum saja seketika Mbak Amy pun dikejutkan oleh perilaku Sukada yang tiba-tiba berani menerjang saat suaminya ngudut di luar sehingga pembuhan di musim semi itu pun tak bisa dihindarkan oleh Mbak Amy tak akan tetapi baru saja satu rendel si Ceking pun tiba-tiba telah kembali untuk melanjutkan pekerjaannya hmm sabar kek sabar hmm sabar hmm sabar sabar lanjut cerita pada malam harinya saat Mbak Amy menemtihah bersama Ceking yang kepalanya sedang pusing aduh ini pusing terus ini ya akan tetapi ia tak bisa lepas dari kebiasaan buruknya hal itu pun membuatnya kerap meninggalkan istrinya sehingga kesempatan mas ini pun kembali dimanfaatkan oleh si Sukada untuk mengoboh-oboh gawang Mbak Amy yang sudah lepas dari penjagaan wah ini 2-0 ya untuk Sukada ya mantap ini mertua ini ya sampai pada akhirnya saat si Ceking sudah berhasil menyelesaikan novel yang ia tulis Ceking pun berniat ingin berhenti merokok ia pun bilang kepada sang istri kalau ia sudah tidak mau merokok lagi akan tetapi karena Mbak Amy yang sudah ketagian lele-lele jumbo mertuanya yang terbilang cukup kenyal ia pun menyuruh Ceking suaminya untuk melanjutkan ngudutnya secara kebetulan si Sukanda pun muncul kembali ke permukaan bumi sehingga untuk yang kesekian kalinya Sukanda pun kembali memberikan pelajaran biologis kepada menantunya agar bisa perutnya lekas pelentang terlengkap terlentung peruntuk film akhirnya Ceking bersama Amy pun berasa bahagia karena sang istri kini sudah hamil muda begitu juga yang dirasakan oleh Sukanda karena hasil buah karyanya kini ia telah memiliki seorang cucu beserta ia telah ikut menyumbang cairan kental kepada menantunya lalu film pun Tomat oke guys sebegitulah alur cerita film kali ini ya pesan moral yang bisa kita ambil pada video kali ini adalah janganlah ngudut sembarangan apalagi sedang di luar rumah oh ya jika kalian senang dengan channel ini silahkan klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini mohon maaf jika saya ada salah kata saya undur diri see you next video and adiosu ikan humana thank you wuuh wuuh sub indo by broth3rmax